Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada sabat pagi menjelang siang hari ini. Firman Tuhan saya beri judul, Ketika Dilihat Tuhan. Apa yang dilihat oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian Pasal yang ke-6. Kejadian Pasal yang ke-6, ini adalah bacaan Alkitab Komisi Pria. Hari, kurang lebih 7 hari yang lalu, Pasal hari sabat minggu lalu. Dan saya melihat ada hal yang menarik. Kita akan membahasnya bersama-sama pada kesempatan sabat siang hari ini. Kejadian Pasal yang ke-6, kita akan lihat pertama-tama ayat 5 dan ayat yang ke-12. Ayat 5 dan ayat yang ke-12, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 12, ala menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di kitab kejadian ini memberitahukan kepada kita. Bahwa Tuhan melihat ke dalam bumi ini. Bumi yang telah diciptakan oleh Allah, oleh firman Allah. Pada saat itu terjadi sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu, bumi yang sudah baik, yang sudah teratur, yang sudah rapi, yang sudah dihuni, diisi oleh makhluk-makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Melakukan sesuatu yang membuat Tuhan kecewa. Yaitu apa? Manusia cenderung hatinya membuahkan kejahatan. Jadi pada saat itu, kejahatan manusia sudah memuncak dan manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berbeda sekali, kontras sekali dengan pada waktu penciptaan. Kita akan mundur sejenak kejadian pasal satu. Kita akan lihat kejadian pasal satu dan pasal yang kedua. Ini adalah proses penciptaan langit, bumi, beserta isinya. Dan ketika Allah sudah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada dan menjadi ada. Dan membuatnya segala sesuatunya itu rapih dan teratur. Maka Allah merasa senang. Ya, kita akan lihat ayat secara cepat. Kita akan lihat ayat 10 bagian bawah. Ayat 12 bagian bawah. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12 bagian bawah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita hitung dua kali. Kita lihat ayat 18 bagian B. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tiga kali. Ayat 21 bagian bawah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Empat kali. Ayat 25 bagian bawah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lima kali. Allah melihat ciptaannya yang sudah dibuat pada waktu itu. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Baik indah adanya. Baik teratur adanya. Ya. Dan kita lihat yang terakhir ayat 31. 31 bagian A. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu, dua hal yang jauh berbeda, yang sangat kontras, dilihat oleh Allah. Kejadian pasal yang ke-6 tadi kita sudah melihat membaca bahwa alam ketika dilihat Tuhan bahwa manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Sehingga Allah pada waktu itu kecewa. Mengapa manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia. Adalah ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa berbuat kejahatan begitu rupa. Sehingga ketika dilihat Tuhan. Maka Allah kecewa. Allah menyesal. Alkitab katakan. Bapak Ibu kalau kita membaca sepintas ayat ini ya. Jadi seandainya. Ini kita berandai-andai saja ya. Saudara dan saya kita yang jadi Allahnya. Yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ini berandai-andai saja. Kita melihat, kita menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi itu semuanya baik. Bahkan lima kali Tuhan katakan. Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Adanya sempurna. Bahkan di ayat yang terakhir. Ayat 31 di proses penciptaan hari ke-6. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amat mulia. Amat indah. Nah Bapak Ibu lantas dosa apa yang terjadi. Kejahatan apa yang terjadi. Sehingga manusia hatinya cenderung berbuat jahat, berbuat dosa. Padahal kita tahu ini kejadian ini ya. Ada tenggang waktu berpisar paling di bawah seribu tahun. Jadi ratusan tahun. Dari zaman penciptaan Adam dan Hawa. Mereka berbuat dosa. Kain dan habil. Kemudian lahir. Set sebagai pengganti habil. Dan sampai kepada kejahatan manusia ini. Paling berkisar ratusan tahun. Jadi ini masih zaman awal. Dunia awal dijadikan. Alkitab katakan masih zaman purba. Dunia purba. Dunia purba ini sudah terdapat kejahatan begitu rupa. Kita bayangkan saat ini. Bumi sudah tua. Sangat tua. Dan kita tidak bisa membayangkan ya Bapak-Ibu ya. Ketika dilihat Tuhan bumi saat ini seperti apa. Saya yakin dan percaya ya Tuhan akan sungguh ya kecewa. Kenapa? Karena bumi sudah rusak. Sekarang ini. Sudah sangat rusak. Manusia menjalankan kehidupan yang boleh dibilang dosa yang menjijikan di mata Allah. Sehingga Bapak-Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali ke kitab kejadian. Dosa apa yang saat itu terjadi. Kita lihat kejadian pasal 6 ayat 2. Kejadian pasal 6 ayat 2. Waktu itu manusia sudah mulai bertambah banyak di bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah ini mulai terjadi. Dosa apa yang sesungguhnya. Maka Allah anak-anak Allah melihat. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ayat 4. Pada waktu itu juga orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Jadi sebetulnya dosa yang dilakukan pada waktu itu oleh anak-anak Allah. Yang adalah anak-anak set. Keturunan set. Anak pengganti habil dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak hanya punya anak laki-laki. Mereka juga punya anak perempuan. Tetapi karena Alkitab kita ditulis secara patrilineal. Secara keturunan laki-laki. Jadi perempuannya tidak terlalu banyak disebutkan. Tercuali hal-hal yang penting. Jadi bagi mereka juga lahir anak-anak perempuan. Dan pada waktu itu mereka kawin-mengawinkan antara sesama saudara. Dan memang seperti itu keadaannya. Tetapi yang terjadi ada dua kelompok. Yaitu anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Siapa itu anak manusia? Anak manusia adalah keturunan daripada kain. Siapa kain? Kain adalah pembunuh Habel. Orang yang melakukan kejahatan pertama di muka bumi ini. Karena amarahnya. Maka kain membunuh Habel. Dan bagi kain lahirlah anak-anak manusia. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang sukses. Anak-anak kenamaan. Anak-anak yang jaya pada saat itu. Sementara keturunan dari Seth dan Enos. Itu lahirlah anak-anak Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab kejadian. Pasal 4, pasal 5. Itu jelas ada perbedaan. Antara anak manusia dengan anak Allah. Perbedaan tentang apa? Tentang pencapaian. Pencapaian hidup. Kalau di dalam kitab kejadian. Pasal 4, keturunan kain. Ada keturunan kain Seth dan Enos. Kemudian ada keturunan Adam. Nah ini keturunan kain ini. Ada banyak. Ada Henok. Ada Mehuyael. Ada Metusael. Ada Lamex. Ada Ada. Ada Zila. Ada Yabal. Ada Yubal. Ada Tukang Besi. Ya Tubal, Kain, Naama dan sebagainya. Mereka mempunyai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Ya. Dan. Tetapi kalau kita perhatikan anak-anak manusia. Mereka itu tidak ada pencapaian apa-apa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 5. Itu keturunan Adam. Ini ayat yang ke-6. Kita lihat setelah Seth hidup 105 tahun. Dia memperanakan Enos. Dan Seth masih hidup 800 tahun. Setelah dia memperanakan Enos. Dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Seterusnya kita tahu memperanakan dan memperanakan. Sampai akhirnya lahirlah Henok. Orang yang hidup bergaul dengan Allah. 365 tahun. Ya usianya dan diangkat oleh Allah. Mendapat kemuliaan. Nah ini perbedaan antara anak Allah dan anak manusia. Awalnya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ketika manusia bertambah banyak. Maka mulai. Anak Allah ini melirik anak-anak manusia yang notabene cantik-cantik. Menarik hati. Dan Alkitab katakan tadi. Mereka itu menghampiri. Mereka siapa saja yang disukai oleh mereka. Dan perempuan-perempuan ini melahirkan anak-anak. Bagi mereka. Jadi anak Allah. Keturunan anak Allah. Kawin dengan keturunan anak manusia. Maka. Itu satu kejahatan di mata Tuhan. Di mata Allah. Sehingga anak-anak Allah itu. Condong hatinya. Meninggalkan hukum Tuhan. Meninggalkan peraturan Allah. Dan hidup semau mereka. Kita akan lihat di dalam kitab. Apa yang ditulis oleh Yesus. Di dalam kitab Matius pasal 24. Matius 24. Tuhan Yesus menulis seperti ini. Kita lihat ayat 37. Sampai ayat yang ke-31. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Perhatikan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah terak. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan menyelamat. Melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau kita membaca saudara. Apa yang salah. Sedangkan cuma makan dan minum bersenang-senang. Dan kawin mengawinkan. Tetapi kawin dan mengawinkan ini dengan anak-anak manusia. Dan itu merupakan dosa di mata Tuhan. Karena anak-anak mereka menjadi anak-anak cemar. Dan istri-istri mereka mencendongkan hati anak-anak Allah untuk berpaling dari perintah-perintah Allah. Bapak ibu saudara ku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kawin, campur, dan pestapora. Terjadi pada saat itu. Ya. Dan ketika dilihat Tuhan. Manusia itu sudah rusak kelakuannya. Ya. Mereka pestapora. Memuaskan hawa nafsu keinginan daging mereka. Nanti kita lihat di kitab 1 Petrus. Ya. 1 Petrus atau 2 Petrus. 2 Petrus nanti kita akan lihat yang terakhir. Bapak ibu. Ya. Mereka pestapora melakukan keinginan daging. Dan kawin mengawinkan. Ya. Berbuat cemar. Dengan orang-orang yang bukan pilihan Allah. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa itu dosa. Padahal. Nuh ketika membuat bahtera. Nuh sudah memberitakan. Bahwa Allah akan menghukum dunia ini. Menghancurkan dunia ini dengan air bah. Dengan hujan yang deras. Karena pada saat itu belum pernah terjadi cuaca hujan. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu. Alkitab tadi katakan. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Hari ini. Bapak ibu saudara dan saya. Kita sudah tahu tanda-tanda akhir jaman. Apakah kita masih mau hidup terlibat di dalamnya. Pesta, pora, tidak karuan, makan, minum, dan sebagainya. Memuaskan keinginan daging. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup jauh dari persekutuan orang-orang kudus. Bahkan kita hidup bergaul dengan orang-orang dunia. Maka pada zaman para sista sekalian. Juga kita guru-guru sekolah minggu, sekolah sabat. Kita membaca hari ini kitab Nehemiah. Nehemiah Esra. Sebelumnya kita membaca kitab Esra. Bagaimana sikap Esra ini sungguh ekstrim. Terhadap perkawinan campur ini. Bagaimana? Nah kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Kitab Esra pasal yang terakhir. Ayat yang terakhir. Apa yang terjadi? Diusir istri-istri orang-orang yang tidak seiman. Orang-orang yang kanaan. Orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Diusir. Pergi. Dibiarkan pergi. Itu ekstrim sekali. Pengajarannya buat kita hari ini apa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oh kalau begitu bagaimana tuh? Saya, istri saya belum kenal Tuhan. Istri saya agamanya beda dengan saya. Suami saya juga beda. Suami saya gerejanya beda. Bagaimana? Apa saya harus tinggalkan dia? Tidak tentu Bapak Ibu ya. Hari ini adalah zaman anugerah Tuhan. Kasih Tuhan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan melihat. Yang terpenting adalah semangat adik-adik sekalian disini yang belum menikah. Adik-adik remaja, para pemuda, pemudi yang masih lajang. Yang masih sendiri. Kita harus punya prinsip yang benar di dalam pernikahan. Kita lihat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 6, 14 dan 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Bapak Ibu, hati-hati dalam pergaulan kita. Jadi bagi adik-adik remaja, pemuda-pemudi yang masih lajang. Bergaulah dengan saudara-saudari seiman. Gereja kita gereja besar. Gereja kita ada di berbagai macam negara. Berbagai macam kota. Di Indonesia saja banyak. Ada sahabat saya ya. Saudara Dian. Dapat jodoh orang lasem. Saudari Mira. Puji Tuhan. Yang penting adalah saudara seiman. Mau dari mana gerejanya tidak jadi masalah. Nah kita harus menanamkan di dalam hati, di dalam pikiran anak-anak kita, hal seperti ini. Karena apa? Kita tidak mau. Ketika dilihat Tuhan. Kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu kelihatannya sepelek. Ya Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan saudara atau saudari yang sudah terlanjur beristrikan atau bersuamikan. Yang non jemaat atau berbeda agama. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Kita baca secara acak. Ayat 10, 12, 13, 14, 15, B dan ayat yang ke-16. Ya saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus 7 ayat 10. Pertama-tama ya. Kepada orang-orang yang telah kawin. Aku. Tidak bukan aku. Tetapi Tuhan. Perintahkan. Supaya seorang istri. Tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 12. Tidak boleh menceraikan suaminya. Kepada orang-orang lain. Aku. Bukan Tuhan. Katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Perempuan yang tidak beriman itu beda agama. Beda gereja. Ya. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Janganlah saudara itu menceraikan dia. Jangan menceraikan. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Ini perempuan. Kalau suaminya itu orang yang tidak beriman. Berarti orang non-Kristen. Non-GIS. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu. Ini lihat ya. Dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian. Dicaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi suami atau istri. Bisa dikuduskan oleh seseorang yang anak Tuhan. Dikuduskan berarti harus dibenangkan jiwanya. Ayat yang ke-15. Bagian B. Tetapi Allah. Memanggil. Kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Satu kuncinya adalah hidup dalam damai sejahtera. Ayat 16. Sebab bagaimana engkau mengetahui hai istri. Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu. Tidak ada yang tahu. Atau bagaimana engkau mengetahui hai suami. Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Jadi harus tetap hidup dalam damai sejahtera. Sedapat dapatnya dimenangkan jiwanya. Dikuduskan oleh kelakuan tindakan perbuatan kasih dari orang yang percaya kepada Tuhan. Harus dimenangkan. Harus dimenangkan jiwanya. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Paulus. Dengan ilham wahyu daripada Allah. Jadi tidak ada perceraian. Oh kalau begitu udahlah. Kita bercerai. Tidak bisa. Ya. Selama Masih bisa dipertahankan. Ya. Gereja tidak mengizinkan adanya perceraian. Perpisahan. Tidak pernah. Ya. Kecuali kalau jemaat tersebut maunya sendiri. Gereja tidak bisa bertindak lebih lanjut. Ya. Tetapi ada konsekuensi yang harus jemaat itu terima. Inilah Bapak Ibu Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan. Tentang. Pasangan yang tidak seiman. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas. Ya. Kita bisa memenangkan jiwa mereka. Dengan perbuatan kita yang kudus. Dengan perkataan kita yang penuh kasih. Dengan doa-doa kita. Ya. Mana mungkin sih ada suami yang tidak tergerak. Kalau istrinya. Sungguh-sungguh mengasihi dia. Atau sebaliknya. Seorang istri yang tidak tergerak. Kalau suaminya sungguh-sungguh mengasihi dia. Bukan mengasihi hanya raganya saja. Tetapi mengasihi jiwa dan rohnya. sehingga kita bisa memenangkan mereka. Alkitab katakan dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Jadi merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Bapak-Ibu saudara sekalian. Untuk membimbing mereka di dalam jalan Tuhan. Bapak-Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan. Hari ini. Kalau Allah melihat ketika dilihat Tuhan. Dunia ini seperti apa. Kejahatannya seperti apa. Kita perlu mewaspadai sebagai orang-orang percaya. Kita lihat 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ini kejahatan manusia saat ini. Yang sungguh menjijikan di mata Allah. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ disinggung tentang Nuh. Pemerintah kebenaran itu. Dan juga tentang Sodom Gomorrah yaitu Lot. Tapi kita akan lihat ayat yang ke-9 lah. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri. Dan menghina pemerintahan Allah. Lihat ya. Mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Tidak mengakui adanya kuasa Allah. Tidak mengakui adanya otoritas Allah. Tidak mengakui adanya kehendak Allah. Hidup ateis. Hidup tidak percaya kepada Allah. Hidup hanya percaya kepada diri sendiri. Mereka begitu berani dan angkuh. Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Sebelas, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat itu menuntut hukuman atas mereka dihadapan Allah. Dua belas, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Lihat, berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah. Dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih dalam keseratahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ibu, waspadai kejahatan-kejahatan ini. Kejahatan manusia di akhir jaman sungguh-sungguh menjijikan di mata Allah. Begitu rupa najisnya. Sehingga beginilah Allah menghukum mereka. Allah tidak menyayangkan Alkitab katakan tadi. Orang-orang yang terus berbuat dosa, berbuat jahat. Allah simpan untuk disiksa pada hari penghakiman. Tapi orang-orang yang saleh. Allah simpan, Allah selamatkan. Allah selamatkan dari segala macam pencobaan. Sampai mendapatkan mahkota kemanangan. Bapak-Ibu, kita akan melihat lagi. Apalagi yang ketika dilihat oleh Tuhan. Kita kembali ke kejadian pasal 6, ayat 8 dan 9. Ternyata, ternyata ya. Ada lagi yang dilihat oleh Tuhan. Kejadian 6, ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di samping, Tuhan Allah melihat orang-orang yang berbuat kejahatan. Hidupnya rusak di bumi. Allah juga melihat. Dengan mapanya. Ternyata ada seorang yang mendapat kasih karunia. Mendapat amazing grace. Mendapatkan anugerah. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Siapa? Yaitu Nuh. Orang yang saleh di mata Tuhan. Orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Bapak Ibu. Dahulu belum ada hukum Taurat. Zaman ini tidak ada. Belum ada hukum Taurat sepuluh perintah Allah. Belum ada. Belum. Itu datang atau itu muncul. Kemudian. Ribuan tahun kemudian. Ini terjadi kenapa? Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Manusia yang hidup benar itu dibenarkan oleh Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ibu. Ini hari ini saudara dan saya. Kita mau menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Biar Tuhan yang pilih saudara dan saya. Dan memang Tuhan sudah pilih. Sudah tentukan saudara dan saya. Kita menjadi bagian orang-orang kudus. Dari orang-orang yang cemar. Dari orang-orang yang seharusnya dibinasakan. Kita dipilih oleh Tuhan. Mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Jadi apa yang seharusnya saudara dan saya kita lakukan hari ini. Kita lihat Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas 18 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Menjadi orang-orang pilihannya. Siang malam saudara dan saya kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Kita tidak berani membenarkan diri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan saya orang yang suci, saya orang yang kudus. Saya tidak berdosa kepadamu. Tidak mungkin orang bisa berdoa seperti itu. Karena kita manusia adalah hidup di dalam dosa. Jadi selalu saya sampaikan kepada anak-anak tunas muda remaja. Yang ingin mohon roh kudus. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Minta janji Tuhan. Ya sekiranya Tuhan menggenapi janjinya. Mencurahkan roh kudus yang dijanjikan. Karena itu yang boleh kita tagih. Janji itu yang boleh kita tagih. Yang boleh kita harapkan. Ya boleh kita minta kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Segenap akal budi kita. Bapak Ibu. Lihat. Dan. Kita berkatakan. Kalau anak manusia itu datang. Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi bumi ini. Adakah ia mendapati iman di bumi. Kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Masihkah kita bisa berjuang. Di dalam iman kita kepada Tuhan. Atau. Di tengah perjalanan kita melepaskan iman kita di hadapan Tuhan. Goodbye Tuhan. Aku sudah muak. Ikut bersama-sama denganmu. Aku tidak mau lagi turut kepada perintah-perintahmu. Ya. Bapak Ibu. Kalau kita sudah berlaku seperti itu. Kandas sudah iman kita. Jadi kita mau berjuang hari ini. Mempertahankan iman. Ya walaupun nanti iman kita hanya sebesar biji sesawi. Tapi kita hanya tetap beriman kepada Tuhan. Tidak beriman kepada orang-orang lain. Kepada alah-alah lain. Tidak meninggalkan iman percaya kita yang semula. Tidak meninggalkan kasih kita yang semula kepada Allah. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari. Kita akan berjuang. Untuk iman yang murni. Kita lihat Filipi 1 ayat 27-29. Filipi 1 ayat 27 dan 29. Ini adalah nasihat Rasul Paulus. Yang sungguh mengharukan kita semua. Hanya hendaklah hidupmu. Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh. Dan saatnya sejiwa berjuang. Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tidak digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan untuk menderita untuk dia. Bapak Ibu di dalam perjuangan iman kita hari ini. Saudara dan saya kita belum sampai menderita untuk Tuhan. Kita belum sampai mencucurkan darah untuk Kristus. Kita belum sampai dicambuk karena saudara dan saya ikut Tuhan. Belum. Masih jauh. Penderitaan kita hanya penderitaan yang sepele. Ya. Dicaga. Dilarang oleh suami. Dilarang oleh istri. Dilarang oleh orang tua. Tidak boleh ke gereja. Wah ya. Baru segitu aja kita udah. Wah udah uring-uringan ya. Wah bagaimana ini Tuhan ya. Didarang oleh sakit penyakit dan sebagainya. Ya. Kita merasa wah. Udah lah Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun. Ini memang udah susah Tuhan. Ikut Tuhan susah. Ya. Jangan seperti itu saudara. Ya kan. Kita hanya dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya untuk hidup. Percaya saja kepada Kristus. Melainkan juga untuk hidup menderita untuk Kristus. Pikus salib. Pikus salib itu menderita. Ya. Berpadanan dengan injil Kristus. Kita hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Bukan hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri. Ya. Bukan kita cocok-cocokan. Ya. Kristus yang ada di dalam baju kita. Di dalam hati kita. Kita cocok-cocokan dengan keinginan kita. Kalau kita lagi mau pakai. Kita mau pakai. Baju Kristus. Kalau kita tidak mau pakai. Kita lepaskan. Nah buat apa? Ini bikin rese. Ya. Tidak itu seperti. Tidak seperti itu saudara. Ya. Mungkin baju itu membuat kita tidak nyaman. Tidak sempit. Tapi kita mau pakai. Mengenakan Kristus sampai akhir. Menderita. Siap menderita untuk Kristus. Ayat yang terakhir. Kita lihat. 2 Petrus 3. Ayat 10 sampai 14. Ini yang tadi saya bilang. 2 Petrus 3. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Bahwa sesungguhnya. Ya. Bumi. Langit. Bumi. Dan segala isinya akan dihancurkan. Ya. Ayat 10 sampai 14. 2 Petrus 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Dengan gemuruh yang dasyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini. Ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya. Kamu harus hidup. Yaitu. Kamu yang menantikan. Dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit. Dan akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia. Akan hancur. Karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru. Dan bumi yang baru. Dimana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat. Dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian. Dengan dia. Selalu hidup berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Hidup benar di mata Tuhan. Hidup terus berada di dalam jalur yang lurus. Jangan lear-leor. Jangan belak-belok. Jangan ke kiri. Jangan sebentar-bentar ke kiri. Hari Sabtu ke kanan lagi. Jangan seperti itu. Ya. Kita mau terus menerus. Untuk hidup. Benar di mata Tuhan. Untuk hidup. Suci dan saleh. Di hadapan Tuhan. Allah. Ketika dilihat Tuhan. Apa yang akan dilihat Tuhan. Kelak. Semoga. Iman kita bisa dilihat oleh Tuhan. Sekalipun iman kita itu. Hanya sebesar biji sesawi saja. Ya. Dan Tuhan akan. Memberikan upah. Pada iman kita semua. Sesuai. Dengan apa yang sudah kita kerjakan. Untuk kemuliaan bagi namanya. Semoga kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.